Pengembangan kasus ini, saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya, N alias BA. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui memiliki menyimpan senjata api kelompok ini. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga banker. Membuat banker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. Senjatanya? Bankernya, atau bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah toko sentral dari beberapa DPO daftar pencarian orang dari kelompok jamaah islamiah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang toko sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan toko-toko tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliah biasanya kita sebut ya. Kepada, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini. Kemudian kita lihat sebagai toko sentral yang memang harus kita segera tangkap. Nah, dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain, P, H itu, kita harapkan ini dapat memberikan, menciptakan suasana kaptif mas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu, kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat, untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua, yaitu saudara P, PS alias J. Sama, Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK, saudara ZK juga sama, lebih spesifik, saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu, Jenderal. Oke, dijelaskan yang dua tertembak itu karena dia melakukan perlawanan dengan senjata M16. Iya, ada pun dua yang, sudah saya selesai ini jelaskan ya, N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso, yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Yang ini sama, masih dalam jaringan jamaah Islamiah juga. Kemudian ada tersangka AM, tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung, yang bergabung dengan kelompok ini, yang sudah mempersiapkan, merencanakan amalia dengan senjata api, dan juga dengan KI, KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada enam, enam itu yang ditangkap, dua diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi. Terima kasih telah menonton!